Lolos ke tahap berikutnya, sehingga sampai dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Duta Bela Negara. Hidup yang tidak diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan. Oke, itu quotes baru ke edusnya. Pasti ngerasa capek, pasti. Cuma tidak untuk menyerah itu tidak ya. Capek itu pasti, tapi menyerah itu tidak. Saya bisa memadukan keduanya juga, di perwira karir itu bisa. Di perwira karir setelah, dari Myanmar itu kan sudah punya dasar kemiliteran. Ketika lulus nanti, setelah kuliah, bisa dadaftar perwira karir. Indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Indah kan untuk dikenang asli. Halo Genusian, aku Rere. Welcome to Genusian Podcast. Di episode Genusian Podcast kali ini, aku sudah kedatangan bintang tamu lagi. Tapi kali ini cukup berbeda daripada biasa-biasanya nih, dari episode sebelumnya. Nah, dia itu seorang wanita juga. Yang pastinya, di episode kali ini akan mengajarkan kita tentang kedisiplinan, kepemimpinan. Tapi juga pasti ada banget nih cerita-cerita menarik di balik kehidupannya. Di balik sosoknya yang terlihat sangat. Kanurul Islam Hasanah. Halo Kanurul. Halo Kak Rere. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Tapi kalau dilihat dari bajunya, ini apa nih? Ini polwankah, kowatkah, atau siapa ya sebenarnya? Siapa ya? Siapa, siapa. Tapi ini gak genusian. Kanurul ini adalah merupakan seorang mahasiswa juga di Universitas Musa Putra dari program studi teknik informatika semester 5 atau 2020. Betul ya? Betul sekali. Jadi walaupun pakaiannya seperti ini, tapi tetap Kanurul ini juga seorang mahasiswa. Nanti akan diceritain kenapa bajunya kayak gitu. Pasti ada something gitu ya. Apa kabar Kanurul, baik? Baik, Kak. Baik, karyanya apa kabar? Alhamdulillah, selalu baik. Harus ya, Kak? Harus, harus baik. Gimana kesehariannya hari ini? Sibuk apa aja sih? Sekarang kesibukannya di perkuliahan, di organisasi, apalagi sekarang udah mau UTS juga, sibuk-sibuknya, padat-padatnya di mata kuliah gitu, persiapan UTS. Kemudian di organisasi saya juga lagi banyak-banyaknya kegiatan gitu. Jadi memang benar-benar manajemen waktunya itu sangat teruji gitu. Bagaimana menyeimbangkan waktu antara akademik dan organisasi. Betul, karena kelihatan banget nih udah anak organisasi. Tapi organisasi apa nanti akan kita cari tahu nanti gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, kenapa bisa masuk Nusaputra? Asalnya dari mana? Saya asli dari Ciracap, Jampang Kulon. Di Jampang, oke. Cukup jauh ya. Jauh sekali. Kenapa bisa tiba-tiba ada di Nusaputra? Kenapa? Saya tahu Nusaputra, sebetulnya kakak saya sendiri lulusan dari Universitas Nusaputra juga di tahun 2019. Di tahun 2020, adiknya saya sendiri masuk ke Nusaputra juga. Mengikuti jejak kakak. Mengikuti jejak kakak, karena kelihatannya enak. Ya, gitu. Jadi tertarik, minat juga. Apalagi banyak perubahan juga. Ketika kakak saya dulu masuk statusnya STT, sekarang pas lulus sudah universitas, wah sangat pesat sekali perkembangan di Nusaputra itu. Makanya tidak ada salahnya juga saya mengikuti jejak kakak saya. Jadi pengenlah masuk ke Nusaputra gitu. Tapi sejauh ini gimana masuk ke Nusaputra? Senang gak atau seling? Sama sekali tidak menyesal ya, karena memang banyak hikmahnya gitu. Walaupun perguruan tinggi swasta dan asalnya saya ingin ke perguruan tinggi lain, tapi saya pikir setelah dijalani gitu. Ternyata jadi ada kata kayak, oh ini hikmahnya ketika saya di Nusaputra, saya bisa seperti ini. Kalau di kampus lain mungkin belum tentu bisa seperti ini gitu. Tapi jauh berarti dari Jampang tinggalnya di sini gimana? Saya di sini tinggal di Asrama. Oh di Asrama, tuh keren. Berarti harus membagi waktunya memang. Membagi waktu, wah luar biasa. Luar biasa banget ya. Nah di Nusaputra ini aktif seperti yang sekarang. Kalau dilihat namanya nih, aku bisa sebagai apa sekarang? Sekarang saya menjabat sebagai komandan satuan Menwa Universitas Nusaputra. Komandan satuan Menwa, keren banget. Aku mau ketuk tangan dulu. Sebelum kita tanya nih, kenapa bisa jadi komandan? Aku mau nanya dulu, kenapa mau memilih Menwa? Menwa itu kalau dipandangan aku, mungkin dipandangan teman-teman genusian yang lain juga sesuatu yang harus berbau fisik. Fisiknya harus kuat, yang kayak mungkin maskulin, manly banget deh gitu. Terus kenapa seorang kandurul yang kayak kelihatannya ya genusian, yang lembut, kalem, cantik. Kenapa memilih Menwa? Kenapa memilih Menwa ya? Dari dulu sebetulnya saya memang tertarik dengan yang berbau fisik gitu. Dulu di SMA juga ikut Pas Kibra, walaupun badan mungil. Tapi saya memang antusias sekali ketika ada Pas Kibra, saya ikut seleksi dan ternyata, walau. Kemudian ketika masuk perguruan tinggi, ada organisasi yang memang dirasa saya cocok, bisa dilanjutkan. Saya dulu di SMA Pas Kibra, kemudian di perkuliahan ada nih Menwa gitu. Dimana Menwa ini bergerak di bidang pertahanan keamanan juga. Dimana di Menwa ini saya memang banyak belajar sekali gitu. Di Menwa diajarkan bagaimana kita menjadi seseorang yang disiplin, seseorang yang mandiri. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ketika saya masuk Menwa yang sudah saya rasakan sampai saat ini. Jadi emang dari awal passionnya itu memang ke hal-hal berbau fisik gitu. Saya emang orangnya lapangan banget, walaupun memang secara fisik tidak terlihat gitu ya. Kayak anggung gitu. Padahal saya memang sukanya yang berbau lapangan gitu, fisik. Berarti di Menwa sudah berapa lama? Dari mulai masuk 2020, diksar pendidikannya 2021, sekarang 2022 menjabat sebagai komandar. Sebagai komandar, ngapain aja sih kalau Menwa, kalau pas Kibra, aku dulu juga pas Kibra ya. Kecil-kecil benar ya. Pas Kibra kan yang banyak ya memangnya sudah baris berbaris gitu, meskipun memang ada kedisiplina segala macem gitu. Terus kalau Menwa tuh ngapain aja sih dalamnya? Di Menwa kita kan banyak tahapannya tuh ya. Kewajiban kita sebelum pakai baret ungu itu perlu mengikuti pendidikan dulu. Di mana pendidikan itu kita diberi, namanya pendidikan latihan dasar kemiliteran. Artinya di dalamnya pun kita diajarkan dasar-dasar kemiliteran. Mulai dari sikapnya pun segala sesuatu yang kita lakukan itu diatur gitu. Terutama dari segi disiplin waktu pakaian, di Menwa itu diatur gitu. Kita harus dituntut untuk selalu tepat waktu pakaian ketika diberitahkan seperti itu, harus seperti itu gitu. Satu komando kalau di Menwa itu. Satu komando. Jadi memang ada semi-semi militer. Iya, semi militer, betul. Banyak pelatihannya, berarti udah berapa pelatihan yang diikutin? Kalau sejauh ini setelah pendidikan dasar kemiliteran, kemarin saya baru mengikuti kursus komandan satuan. Itu lingkupnya nasional. Nasional. Iya, betul. Kalau sejauh ini kursus yang baru saya ikuti ketika menyebat sebagai komandan itu kursus komandan satuan. Tadi ada ngomong sebelum pakai baret ungu. Berarti memang kalau mau pakai baret ungu ini tuh ada pelatihannya dulu? Iya, itu pendidikan, latihan dasar kemiliteran. Jadi kalau dulu itu tuh nggak boleh ya? Nggak bisa. Nggak bisa sembarang beli baret itu. Iya, bener ya. Harus diperjuangkan tentunya. Iya, nggak bisa. Memang ada sejarahnya gitu. Ada sejarahnya, ada sejarahnya. Udah dapet. Iya, gitu. Happy banget. Jadi baret itu sangat berharga lah. Perjuangan, pengorbanan yang luar biasa itu mendapatkan baret ungu. Kalau di pelatihan-pelatihan, tadi kan ada beberapa pelatihan atau pendidikan yang diikutin. Biasanya ngapain aja, kayak berapa hari kan. Yang aku tau kan sampai beberapa hari nginep gitu kan. Ngapain aja sih dan mungkin materi yang dikasihnya apa. Ngapain aja. Mungkin sepengalaman saya yang kemarin yang mengikuti kursus Komandan Satuan itu, memang itu bukan dikhususkan untuk Komandan Satuan, tapi bisa juga untuk seluruh anggota Menwa gitu bisa diikuti. Apalagi yang calon-calon Komandan berikutnya itu sangat disarankan untuk mengikuti kursus Komandan Satuan kemarin. Di dalamnya banyak sekali seperti materi-materi kepemimpinan itu lebih ditekankan. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, yang benar gitu. Bagaimana kita memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, seperti itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ketika kita mengikuti kursus-kursus seperti itu. Jadi emang gak cuman yang tadi ya, fisik. Tapi ada pelatihan fisik kayak gitu-gitunya? Pelatihan fisik mungkin di rutinitas kita mingguan. Ada kegiatan kayak binjas gitu, olahraga bareng gitu. Bias. Jas money. Oh, berarti ya. Kemarin disana berangkat berapa orang? Kalau untuk kursus Komandan Satuan, kita mengirimkan 4 orang. Dari sini saya sendiri, wakil komandan saya, beserta 2 anggota. Kita ikut di kursus Komandan Satuan, di akhir Oktober kemarin. Oh, akhirnya baru-baru selesai. Baru-baru selesai. Berarti sudah berapa lakukan yang mencapai sebagai Komandan? Saya di Lantik, SK saya itu tanggal 30 Agustus 2022 tahun. Oh, Agustus 2022. Baru ya? Ya, kurang lebih 2 bulan. Sejauh ini bagaimana menjadi seorang Komandan Wanita, yang mungkin pasti banyak orang yang menganggap ah, jauh gitu kan. Dan paling juga gak akan tegas lah apa kayak gimana gitu. Apalagi menghadapi anggota-anggotanya yang mayoritas mungkin berbanyakan laki-laki dan yang lebih manly gitu. Gimana? Selama menjabat, kurang lebih 2 bulan mungkin ya, selama ini. Ya, memang pasti ada positif-negatifnya ya. Artinya, positifnya saya bisa memanaj diri saya, bagaimana berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Walaupun saya seorang perempuan, saya ingin membuktikan bahwa seorang perempuan itu ya punya hak gitu untuk memimpin, terutama memimpin sebuah organisasi di ruang lingkup kampus ini, tidak ada batasan seorang perempuan itu harus laki-laki, tidak ada ya. Jelas saya ingin membuktikan kepada para mahasiswa lain gitu, bahwa seorang perempuan pun tidak menutup kemungkinan ketika dia bisa memegang sebuah organisasi yang besar ini gitu. Kalau mau ya pasti bisa. Iya, kalau ada ketika ada kemauan gitu, niat yang kuat, tentu pasti bisa. Ya, meskipun cewek gitu kan, meskipun ya nanti kan cewek ada masa ini masih tiap, ya nggak apa-apa gitu. Ada, masanya pasti ada, ya naik turunnya juga gitu. Tapi sebisa mungkin lah gitu kan, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk organisasi ini, walaupun kita sebagai seorang perempuan gitu. Itu kan tantangan yang harus kita hadapi juga gitu, ya emang kenapa nggak bisa jadi kita tutup mata, jadi nggak bisa berkembang hanya karena gender gitu ya. Kalau tahun kemarin nih, kalau nggak salah juga, terpilih menjadi sebagai Duta Bela Negara? Betul, tahun 2021. 2021 ya, Desember tahun lalu. Desember tahun lalu. Itu dipilihnya delegasi dari Menwa Nusaputra juga? Iya, saya didelegasikan melalui Menwa gitu ya. Dipercayai untuk menjadi delegasi dari Kota Supabumi sebagai calon Duta Bela Negara dan juga lolos ke tahap berikutnya, sehingga sampai dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Duta Bela Negara gitu. Ngapain aja sih kalau tesnya dulu nih, tesnya ngapain aja? Tesnya Duta itu ya, awalnya dari administrasi dulu, CP-nya dilihat, pengalaman-pengalamannya itu seperti apa, kemudian kelanjutannya kita langsung di, tesnya di Bandung gitu, mengadakan seperti camping kayak gitu, pembentukan karakter. Di sana kita dilatih lebih ke pelatihannya sih, pelatihan bagaimana menjadi seorang duta itu, bagaimana menjadi seorang pemimpin gitu, di sana diajarkan gitu, waktu jadi duta pun. Untuk kegiatan-kegiatannya, bekerjasama tentunya dengan pihak-pihak lain gitu, yang bisa mewujudkan program-program yang memang mengimplementasikan nilai-nilai Bela Negara gitu, terutama di kalangan anak muda gitu. Jadi banyak ketemu sama orang-orang juga ya? Iya, kayaknya relasi, saya semakin luas itu ketika duta Bela Negara kemarin kan itu sejauh Barat juga, di Menwa pun kemarin ketika kursus kembandan satuan, relasi bertambah gitu, itu salah satu keuntungan saya mungkin di, baik di Menwa maupun di duta Bela Negara itu, relasinya luar biasa menambah relasi yang sangat luas. Nah, pas banget nih kita juga ada di bulan-bulan yang memperingati hari pahlawan. Sebagai seorang duta Bela Negara, apa sih kakak memaknai hari pahlawan itu? Seperti apa? Hari pahlawan, pahlawan itu seseorang yang telah berjuang pada masanya sehingga negara kita ini bisa merdeka. Itu tentunya kita harus menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur, mendahului kita. Jadi memang segala sesuatu itu perlu ada perjuangannya. Hidup yang tidak diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan. Oke, itu quotes baru, Gedusian. Kenapa ya setiap yang ada di sini, tiap episode itu memunculkan quotes-quotes baru gitu kan? Termasuk tadi quotesnya, hidup yang tidak diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan. Jadi kita kalau mau sesuatu, termasuk mau hidup gitu ya, hidup yang aman tentam ya harus berjuang. Segala sesuatu di kehidupan itu perlu perjuangan, pengorbanan gitu ya. Betul, kalau tidak diperjuangkan yaudah mau harap apa gitu ya. Kalau sebagai seorang milenial juga dong, kakak seorang milenial, menurut kakak cara yang memang masih bisa atau masih relate untuk kita sebagai seorang milenial untuk menghormati atau memaknai hari pahlawan itu kayak gimana sih? Ini memaknai hari pahlawan, kita tentunya mengingat hari pahlawan itu tanggal 10 November ya. Kita perlu ingat, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, sejarah para pahlawan kita yang telah gugur. Itu dengan cara kita memperingatinya, dengan ucapan-ucapan kita di media sosial, itu pun salah satu rasa penghargaan kita terhadap jasa para pahlawan. Mungkin di zaman sekarang ini tentunya bisa diwujudkan dengan seperti itu. Kemudian dengan memperingatinya, bisa dengan jarah ke makam pahlawan gitu ya. Bisa dengan seperti itu. Banyak sih cara untuk gimana sih kita menghargai para pahlawan yang telah gugur itu. Cukup dengan ingat gitu ya. Ingat tanggal aja lah minimal gitu. Ingat tanggal 10 November itu hari pahlawan nih gitu. Sebenarnya kita ada ucapan lah selamat memperingati hari pahlawan. Dan jangan merusak apa yang sudah mereka menjuangkan gitu ya. Cukup ya dengan kayak gitu aja. Sebagai bentuk kita berterima kasih juga sama para pahlawan yang dulu gitu kan. Nah kita tarik lagi ke Menwa tadi ini. Pasti ada suka dan dukanya dong menjadi seorang Menwa. Apalagi sekarang sudah menjadi komandan wanita. Apa sih sukanya dulu? Dukanya dulu deh. Dukanya dulu ya. Gimana sih gitu. Gimana enaknya ya? Soal menjadi komandan mungkin ya? Soal menjadi komandan tidak enaknya mungkin semua anggota tentunya jadi ada di pikiran kita gitu. Mikirin seorang anggota tentunya gitu. Jangan di sini. Jangan di sini. Itu susahnya sih. Gimana kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat anggota yang kadang berbeda. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Banyak sekali ya bagaimana kita mengambil keputusan itu harus mulai berani gitu. Berani mengambil keputusan itu yang amat-sangat sulit. Karena memang sebuah keputusan itu perlu benar-benar dipertimbangkan dengan matang gitu ya. Sukanya mungkin ya? Iya, sukanya. Ada dong. Ada sih. Sukanya banyak juga. Dengan kita jadi Menwa, kita merasa lebih berwibawa tentunya ya. Dengan seragam Menwa ini, wah kita ini bangga nih. Merasa bangga sebagai Menwa gitu. Banyak sekali sukanya, terutama dari sikap kita itu bisa ada perubahan gitu. Yang asalnya kita tidak mandiri, kita manja. Ketika kita masuk Menwa tentunya banyak sekali perubahan gitu. Kita diajarkan bagaimana cara disiplin, baik waktu, pakaian gitu. Kemudian bagaimana cara kita manajer waktu sebaik mungkin. Terus diajarkan di Menwa gitu segala sesuatu. Jadi banyak banget gitu ya yang sudah dipelajari. Betul sekali. Mau ups, mau downs, ya segala sesuatu juga kan pasti banyak yang dirasakan. Segala sesuatu juga pasti ada plus minusnya. Iya. Termasuk tadi mengatur waktu, manajemen waktu. Kan asrama ya? Asrama. Asrama juga mengatur akademik dan asrama dan organisasi yang dimana. Kamu adalah kepala organisasi itu ya. Gimana caranya? Walaupun pasti ada kesulitan gitu. Sangat sulit. Kesulitan saya memang manajemen waktu itu bagi saya sangat sulit. Tapi saya tidak pernah menyerah gitu bagaimanapun saya berusaha semaksimal mungkin. Ketika, ya intinya segala sesuatu itu ada prioritasnya. Jadi apa yang kita prioritaskan itu yang kita utamakan gitu ya. Jadi memang dia diatur aja gitu. Pintar-pintar ya. Pintar-pintar mengatur waktu aja. Tetap pendidikan pertama. Betul sekali. Kita tidak akan jadi manual kalau bukan mahasiswa gitu ya. Pendidikan berarti. Mana ya, Shay. Kalau mau jadi manual harus jadi mahasiswa dulu. Kalau dikebelakangin pendidikannya ya. Tidak akan ada lagi gitu kan. Tidak akan jadi manual harus jadi komandan. Tidak akan merasakan suka dukanya jadi manual. Dasarnya dari mahasiswa. Akademi. Ya bener-bener. Tetap ya pendidikan pertama. Betul sekali. Jadi tadi kan kesibukan nih. Berarti harus banyak kesana, kesini. Berhubungan dengan banyak cowok gitu kan. Karena prioritasnya kan laki-laki. Gimana kalau kehidupan percintaannya sebagai ABG-nya gitu kan. Sebagai remaja-remaja yang mau sebentar lagi gede gitu kan. Ada nggak sih yang menjadi support system selain keluarga dan teman-teman? Ada tentunya ya saya. Jujur aku, aku tadinya berekspek. Maksudnya bukan berekspek sih ya. Tapi mikirnya tuh kayaknya nggak ada ya. Kenapa tuh? Takut mungkin ya. Sama cewek mainway. Tapi ada ya? Ada. Sudah lama? Ya lumayan lah. Dari mulai saya big star jadi calon siswa. Sampai sekarang jadi saya komandan. Masih orang yang sama gitu. Atau jangan-jangan cilok ya? Nggak, nggak. Beda. Oh nggak. Jadi bukan dari Nusa Putra juga ya? Nusa Putra tapi bukan mainway. Wow. Buat anak Nusa Putra. Cari Nusa Putra tapi bukan mainway. Berarti dia mendukung penuh sampai sekarang. Betul sekali. Walaupun kamu berurusan dengan banyak cowok. Ya gitu lah. Tapi ada kayak jelas-jelas. Pasti selalu ada. Terusnya over thinking. Tapi jadi tenangin kayak gitu ya. Karena udah terlalu sering ngadepin cowok mungkin ya. Ya gitu lah. Udah ini muda gampang. Gitu. Over thinking. Over thinking. Sudah cukup lama ya. Ya lumayan lah. Tapi satu-satu mancing guys. Satu-satu yang harus jadi enggak? Enggak. Satu alatan. Mungkin dalam ya? Mungkin dalam. Iya nih. Berarti kalian semua genusian yang mau nih sama Teteh Menua ini. Pus. Sudah harapan kalian. Harus udah ada yang punya. Sudah lama lagi kan. Nah kalau misalkan tadi berarti beda-beda jurusan gitu ya. Beda jurusan. Tapi tetep lah ya pacaran nomor sekian. Nomor sekian tentu ya. Nomor sekian. Nomor sekian. Nomor sekian. Yang pertama tetep. Tentu akademik dulu. Sebagai kewajiban mahasiswa. Gimana kuliahnya di program studi teknik informatika. Sejauh ini setelah menginjak semester lima. Bagaimana? Apakah sudah cukup pusing atau? Jangan ditanya sih ya. Di informatika luar biasa pusingnya. Apalagi di semester lima ini makin menjurus gitu. Bagaimana teknik informatika itu. Bidang-bidangnya sudah semakin mendalam gitu. Ke teknik informatika di semester lima ini. Luar biasa. Sangat pusing. Sopper seru ya. Seru. Seru pas. Jadi. Ya enjoy aja lah. Tidak. 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 Tadi kan. Ada di jurusan teknik informatika. Menjadi seorang komandan resimen mahasiswa Nusaput. Menjadi duta bela negara juga. Semua ini berasal dari. Oh. Satu lagi. Pacarnya anak Nusaputra juga. Semua ini berasal dari. Kampus kita tembus. Semua ini berasal dari Nusaputra. Kalau saya tidak masuk Nusaputra. Tidak akan terjadi semuanya. Gimana perasaannya ada di Nusaputra. Dan gimana sih pandangan kamu yang saat ini. Sudah menghabiskan dua tahun lebih di Nusaputra. Dan menjadi apa ya. Benar-benar banyak hal terjadi di hidup kamu. Hanya karena satu keputusan yang kamu buat. Yaitu masuk di Nusaputra. Gimana perasaanmu? Suatu kebanggaan yang bisa berada di Nusaputra ini. Karena ketika saya masuk di Nusaputra. Saya bisa mengenal banyak mahasiswa. Dari Sabang sampai Merauke. Yang biasanya saya hanya lihat di TV. Orang-orang Papua. Orang-orang NTT. Tapi saya di sini langsung melihat. Secara langsung gitu. Baik yang dalam negeri. Baupun luar negeri. Nusaputra ini luar biasa. Sangat global sekali. Dosen-dosennya gimana? Karena beberapa staff juga kan. Episode pertama nih. Baginya juga dari Menua kan. Beberapa staff disini juga. Kemandan pertama. Berasal dari Menua. Gimana nih staff-staff dan dosen-dosen Nusaputra? Menurut kamu gimana? Menurut saya baik-baik sih ya. Baik-baik. Emang benar? Iya. Gak gigit juga kan? Takut. Takut. Gigi. Baik-baik sih luar biasa. Apalagi yang khususnya dari kemahasiswa Adi tuh di mayoritas dari Menua gitu ya. Dan memang sangat memfasilitasi juga ya. Iya. Sangat mendukung ketika Menua ada kegiatan-kegiatan. Karena memang mereka juga merasakan gitu. Mereka dulunya Menua. Mereka sangat mendukung sepenuhnya ketika Menua ada kegiatan. Dan masih pada muda-muda ya. Mudah-mudah. Agak gila nih gitu ngomongnya gitu ya. Tapi memang kenyataannya banyak-banyak dosen muda di Nusa Putra gitu kan. Iya. Pada kalau diajak ngobrol juga masih nyambung lah. Gak beda ajam lah. Iya gitu kan. Kayak yang dirasain sendiri yang tadi berasal dari Menua gitu kan. Staff-staffnya memang masih nyambung banget ngobrolnya sama kita-kita gitu kan. Terus dosen-dosen di luar negeri dan teman-teman dari luar negerinya. Gimana pendapat dan perasaan kamu kayak. Kok bisa mulia dosennya di luar negeri loh teman-temannya dari luar negeri gimana? Bangga tentunya ya. Pasti. Bisa ya. Gak semua orang bisa merasakan gitu ya. Yang di Nusa Putra ini sangat beruntung bisa berinteraksi langsung dengan orang luar negeri gitu. Itu suatu peluang untuk kita gitu. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang luar gitu di Nusa Putra ini sangat diwadahi, dipasilitasi gitu. Betul. Apalagi Menua juga kan salah satu sebagai UKMK. UKMK kan. Sebagai UKMK yang didukung juga kan oleh kampus gitu. Didukung sangat penuh kalau misalkan ada kegiatan dan segala macam gitu kan. Nah kalau dari internal Menua nih, pernah gak sih ada konflik-konflik yang terjadi yang bikin kamu tuh kayak wah the struggle is real gitu. Jadi seorang pemimpin tuh ternyata kayak gini ya gitu. Pernah ada gak gimana sih cara untuk menyikapi hal tersebut? Paling lebih ke apa para anggota ya. Ketika menyikapi sikap-sikap anggota tentunya perlu kesabaran juga gitu. Bagaimana kita dengan sabar menghadapi anggota yang memang berbeda kepala, berbeda pemikiran gitu ya. Tentunya kita harus sebisa mungkin apa yang menjadi saran dan usulan mereka kita tampung. Bagaimana kita menjadi pendengar baik bagi mereka gitu. Dan memberikan solusi juga kepada mereka ketika mereka ada permasalahan. Saya sebisa mungkin gitu membantu bagaimana mereka itu merasakan kenyamanan di Menua ini. Kekeluargaannya juga didapatkan gitu. Tapi masih pasti pusing-pusing adalah ya apa di cewek. Waktunya gitu kan kayak, kenapa kayak gini gitu ya. Cuman dinikmati aja. Iya, pasti ngerasa capek pasti. Cuma tidak untuk menyerah itu tidak ya. Capek itu pasti. Tapi menyerah itu tidak. Tuh lagi-lagi. Jadi walaupun capek, yaudahlah jalanin gitu. Nanti juga bisa dilewati lah gitu. Nah, kalau mau istirahat-istirahat dulu ya. Iya, betul sekali. Tarik nafas dulu. Benar banget. Nah, kan jauh nih dari jampangnya. Tapi masih sering pulang nggak sih? Saya udah jarang sih pulang. Paling kalaupun pulang, menyesuaikan dengan kesibukan di kampus gitu. Kalau memang dirasa ada waktu untuk pulang ya pulang. Tapi udah jarang. Berarti sibuk banget. Berarti sibuk banget sih. Ya gitu lah. Jadi jarang pulang juga sih ke jampang. Jarang pulang tapi masih sering komunikasi. Sering tentunya. Masih bisa lewat handphone atau komunikasi orang tua. Iya, sekarang. Karena kan sekarang udah gampang. Jamannya. Mau jauh sama siapapun gitu kan. Termasuk sama pacarnya. Kalau misalkan jarang ketemu. Aku lagi pelatihan. Kalau pelatihan boleh pegang handphone nggak sih? Boleh. Kalau di luar dari pendidikan latihan dasar kemiliteran. Kalau di Latsarmia itu kan. Khusus calon siswa yang belum jadi menwa. Jadi tentunya sangat terbatas. Nggak boleh pegang HP. Sampai waktu saya itu kurang lebih 16 hari. Waktu itu di Bandung. 16 hari. Iya. 16 hari banyak sekali cerita gitu. Camping gitu? Ya disebut camping. Kadang nggak pakai tenda ya. Terus gini ya kalau nggak pakai tenda? Satu minggu kita di secata. Sekolah calon pertama. Kemudian minggu berikutnya. Kita dilepas lah di luar itu. Mulai dari di hutan juga termasuk gitu ya survival. Bagaimana kita cara bertahan hidup gitu di hutan itu. Diajarkan di menu waktu di Latsarmia itu. Kalau setelah apa? Setelah jadi anggota. Anggota resmi gitu. Kalau ada pelatihan baton itu. Handphone nggak jadi masalah. Kalau di Latsarmia aja. Karena masih calon siswa. Nggak boleh 16 hari. 20 minggu lebih lah ya. Nggak boleh pegang handphone. Nah itu tuh baru kayak. Wah nanti. Bungnya gitu. Gagli aja gitu. Tangan pasti cepat-cepat pengen musuh kurba gitu. Pulang-pulang tuh handphone. Pendidikan itu indah untuk dikenang. Tidak untuk diulang. Indahkan untuk dikenang asli. Bener sih. Betul sekali. Pendidikan itu indah untuk dikenang. Tidak untuk diulang. Bener. Iya sih. Kayak kalau nginget-nginget kuliah di Nusa Putra. Misalkan. Atau misalkan kamu nginget-nginget kuliah di TI. Nah gitu. Kayaknya kalau kenangan itu indah. Indah. Indah sekali. Kalau disuruh ngulang. Kerjain soal juga. Nggak dulu. Nggak dulu. Gitu kan. Bener-bener. Nah di TI nih. Tadi kita singgung-singgung lagi soal TI. Pasti masuk TI karena suka doang. Fashion-nya kasih tiga doang. Tapi kan sekarang mungkin lebih sibuknya ada di Menwa. Betul. Memangnya sebenarnya cita-cita seorang Nurul Islar Hasanah ini apa sih ke depannya? Cita-cita. Cita-cita. Berbicara tentang cita-cita. Tentunya ketika saya memilih untuk masuk teknik informatika. Tentu disitu saya ingin bergerut di bidang teknologi. Namun tentunya tidak ada. Jadi ada dua plan gitu ya. Ketika saya disini sebagai teknik informatika. Saya disini sebagai Menwa. Ketika saya nanti lulus kuliah. Saya bisa memilih apakah saya ingin mengikuti sesuai program studi saya yang diambil. Teknik informatika ke bidang teknologi. Ataukah saya bisa memadukan keduanya juga di perwira karir itu bisa. Di perwira karir setelah dari Menwa itu kan udah punya dasar kemiliteran. Ketika lulus nanti setelah kuliah bisa tuh daftar perwira karir sebagai S1 itu ada gitu. S1 teknik informatika nanti di bidang kemiliterannya ada ditempatkan gitu. Jadi memang udah selaras juga gitu. Oh jadi memang plan masa depannya tuh sudah terlihat gitu ya. Kayak bisa kok gitu. Walaupun aku TI bisa kok tetap. Tetap di militer bisa gitu. Terpakai. Keguh tetap karena pengen hobinya ada disitu. Tapi cita-cita juga akademik harus jalan gitu kan. Ada disitu. Terus seimbang. Harus seimbang. Menjadi seseorang yang mempelajari seorang teknologi. IT lah. Kan banyak orang yang enak banget nih kalau jadi IT. Gampang nge-hack segala macam. Blah-blah-blah gitu kan. Apalagi sekarang dunia itu sudah di mana-mana teknologi. Apa-apa teknologi. Smartphone aja sekarang sudah bertebaran di mana-mana dengan hal-hal yang canggih gitu. Gimana sih emang jadi IT tuh se-enak itu, se-gampang itu kan atau gimana? Enak sih kalau udah ada outputnya ya. Kalau udah ada outputnya itu terlihat enak banget gitu. Bisa menghasilkan sebuah produk yang canggih gitu ya. Betul. Tapi prosesnya luar biasa. Sulitnya tentunya ya. Untuk menghasilkan output yang sangat bermanfaat itu. Tentunya proses yang dijalannya itu seimbang juga gitu. Betul. Jadi hasilnya memuaskan ya. Tapi prosesnya juga harus diriak. Sesuatu apa gitu kan. Tapi seolah-olah ya kayak tadi ya nggak merasa salah. Tidak. Insya Allah. Insya Allah. Karena memang udah terplot nih ternyata. Pokoknya menua jalan. TNI jalan. Ketemulah nanti di perwira. Periringan dan periringan. Betul. Ketemu. Keren banget sih. Pertanyaan terakhir deh. Karena ternyata ngobrolnya udah cukup lama ya. Seru. Karena aku kan bukan orang yang ada di lingkungan atau di dunia yang ada seperti itu gitu. Men, mau militar segala macem. Tapi aku dulu pas kibra jadi aku kayak memang seru sih gitu kan. Kayak dibentak-bentak untuk berada di situ. Menantang. Menantang tapi memang tidak untuk diulang. Tidak. Indah dikenang saja. Cukup dikenang. Cukup dikenang aja. Ada nggak sih pesan-pesan untuk mungkin teman-teman genusian atau masyarakat lainnya yang juga ada di Menwa. Atau dari teman-teman perempuan nih sesama perempuan untuk memotivasi kalau. Ayo lu bisa kok walaupun lu perempuan. Boleh ada nggak? Untuk para perempuan jangan takut melangkah. Yakin ketika ada kemauan disitu ada jalan. Jadi sebagai perempuan jangan merasa terbatasi. Karena kita punya hak yang sama dengan laki-laki karena memang emansipasi wanita gitu ya. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jangan takut pelangkah untuk para perempuan semangat berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Perempuan semangat berjuang untuk kehidupan. Beda banget nih kalau dia mah ngomongnya semangat. Kalau aku kayak semangat berjuang. Perbedaan yang cukup signifikan ya. Cuman ya tapi apapun itu ya pilihannya mau jadi apapun itu. Cewek juga pasti bisa. Betul sekali. Thank you banget kan Nurul. Oke Kak Rere. Terima kasih banyak. Aku ganggu waktunya malam-malam. Di tengah kesibukannya. Tapi bagi waktu yang sangat padat gitu kan. Tapi masih mau untuk ngobrol-ngobrol dengan aku. Berbagi cerita tentang perkuliahannya di teknik informatika. Terus berbagi informasi juga mengenai resimen mahasiswa. Dan yang lain-lain semoga bisa menginspirasi juga untuk teman-teman yang lain ya. Nah itu dia Genusian ngobrol-ngobrol seru. Karena cewek jadi ngobrol-ngobrol cantik aku. Ngobrol cantik aku dengan Kanurul Islah Masana. Yang merupakan komandan resimen mahasiswa Universitas Nusaputera. Pasti menarik banget kan ya. Nanti kita akan kupas-kupas lagi. Pastinya akan mendatangkan narasumber-narasumber lainnya. Yang gak kalah menarik dan gak kalah keren. Kalau gitu aku Rere pamit. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax